Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Ustadz Radikal jadi ini informasi sudah muncul kembali teman-teman terkait Ustadz-Ustadz yang Radikal jadi berita itu whatsapp di beberapa media sosial teman-teman karena kalau kita bicara Ustadz Radikal teman-teman sebenarnya informasi berita seperti itu sudah muncul di 2017 kemarin sudah ada Ustadz-Ustadz atau pencerama yang dianggap Radikal dan kali ini muncul kembali isu terkait Ustadz Radikal nah kalau saya melihat berita teman-teman Ustadz Radikal itu salah satu cirinya atau beberapa ciri pertama adalah pro-kilafah kilafah yang kemarin diusung oleh Hisbut Tahrir Indonesia ini dianggap salah satu unsur radikal kemudian adalah berlawanan dengan Pancasila atau tidak setiaudah Pancasila undang-undang dasar 1945 ini juga dianggap Radikal kemudian yang ketiga adalah menolak terkait pemerintahan yang sah yaitu tidak mengakui pemerintahan yang sah kalau saat ini pemerintahnya Jokowi jadi bagi mereka yang tidak mengakui pemerintahan yang sah ini dianggap Radikal nah itu teman-teman diantara salah satu contoh yang dianggap Radikal pertanyaannya adalah orang-orang yang disebut itu apakah masuk kriteria seperti itu yaitu anti-Pancasila, anti-NKRI oleh undang-undang dasar 1945 kemudian pro-kilafah kemudian tidak menerima terhadap pemerintahan yang sah apakah masuk kriteria seperti itu nah kalau mereka sudah mulai beli terkait Ustadz Radikal maka tentu akan merugikan pihak Ustadz itu sendiri kalau tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan itu dilontarkan nah teman-teman terkait hal itu coba kita baca berita kita ambil berita dari populis teman-teman tersebar ratusan nama penceramah Radikal tercantum Ustadz Felix Siau hingga UAS ini reaksi gemenak jadi ada nama Ustadz Felix dan Ustadz Abdul Somad ini dimasukkan dalam Ustadz-Ustadz Radikal jadi Radikalnya dimana? kita juga bingung teman-teman kalau kita melihat Ustadz Felix Siau Ustadz Felix ini memang anggota atau kader dari HTI karena beberapa kali memang ikut kegiatan Hisbut Tahrir Indonesia tetapi kan HTI sudah diubarkan harusnya itu selesai tapi nama HTI, nama Khilafah ini terus di-up terus dimunculkan teman-teman sebagai salah satu unsur yaitu Radikal jadi ada Ustadz Felix Siau kita baca berita teman-teman dan beredar di media sosial daftar penceramah Ustadz Radikal dari daftar nama-nama Ustadz Radikal terdapat nama Ustadz Felix Siau dan Ustadz Abdul Somad menanggapi hal tersebut dirijen Bimas Islam Kementerian Agama Komarudin Amin menegaskan pihaknya belum pernah mengeluarkan nama-nama penceramah Radikal jadi dari Kemenak ini belum pernah mengeluarkan Ustadz-Ustadz yang Radikal atau penceramah Radikal kami belum pernah mengeluarkan daftar nama-nama penceramah Radikal ujar Komarudin saat dikonfirmasi suara.com Senin 7 Maret 2022 sebelumnya diberitakan beredarnya pesan berantai di grup WhatsApp yang berisikan daftar nama Ustadz Radikal melalui unggahan foto di akun Instagram pribadinya dalam postingan tersebut ia membagikan sebuah tangkapan layar pesan berantai di grup WhatsApp dalam pesan berantai itu terpantau sebuah narasi tulisan dengan judul daftar penceramah terindikasi intoleran dan Radikal hindari untuk mendengarkan apalagi mengundang sementara itu tampak dalam tangkapan layar tersebut terdapat 10 nama Ustadz Radikal di antara nama-nama Ustadz Radikal adalah Ustadz Felix Shaw dan Ustadz Abdul Somad ada pun 8 Ustadz lainnya yaitu Ustadz M Ismail Yusanto Hafid Abdur Rahman Fatih Karim Yasin Muntahar Fahmi Amhar Farid Wajadi Jamil Az-Zaini dan Irfan Abu Nafets jadi ada 10 nama yang sudah beredar di media seperti WhatsApp teman-teman menangkapi namanya terdaptar dalam Ustadz Radikal alih-alih marah dan protes Ustadz Felix Shaw justru memberikan respon dengan santai dan penuh candaan beredar viral 180-an nama penceramah radikal dan disarankan gak boleh diundang dan didengar buka Ustadz Felix Shaw dirinya menyatakan daftar yang mirip seperti ini juga pernah viral pada tahun 2017 saat itu pria yang pernah disebut-sebut terafiliasi dengan Ormas HTI ini juga tercatat diurutan kedua setelah Habib Rizik Siap tahun 2017 saya jadi tokoh radikal nomor 2 setelah HRS Habib Rizik Siap sekarang jadi nomor 2 lagi kapan aku bisa jadi nomor 1 ya sambungnya nah itu teman-teman terkait Ustadz Radikal versi media sosial tetapi kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh Kemenak belum pernah mengeluarkan penceramah radikal jadi Kemenak tidak pernah mengeluarkan penceramah radikal tetapi ini muncul di media sosial dan dianggap Ustadz-Ustadz yang kita sebutkan tadi dianggap radikal jadi sekali lagi teman-teman ini informasi di media sosial dan ini sebenarnya sudah mulai muncul di 2017 dan sekarang di-up lagi up lagi kemarin ada salah seorang peserta aksi demo yaitu Buya Fikri yang melakukan kesalahan dalam sholat asyar teman-teman karena beliau juga ikut peserta aksi demo di depan kantor Kementerian Agama dimana dalam aksi demo itu terkait pernyataan Yakut Kolil Kumas yang membuat analogi terkait konggungan anjing dengan suara tua di masjid dan orang ini mempersepsikan suara tua yang berbarengan itu adalah suara adhan karena suara adhan itu pasti dikomandangkan secara bersamaan misalkan sholat uhur ya semua majid musola melakukan azan sholat uhur sholat asar juga begitu melakukan adhan secara bersamaan di waktu yang sama namanya sholat itu kan sudah ditentukan waktunya sehingga adhan pun juga sudah ditentukan waktunya pasti itu bersamaan kemudian dianalogikan dengan anjing menggonggong yang di suatu komplek menggonggong bersamaan tentu mengganggu wow ini kan menjadi runyam teman-teman analogi seperti itu walaupun Yakut Kolil Kumas tidak pernah mengatakan itu adhan tetapi orang bisa mempersepsikan bahwa itu adalah suara adhan dan ini yang menimbulkan kegaduan sehingga muncul aksi demo nah di sela-sela aksi demo itu muncul teman-teman sosok Buya Fikri yang melakukan surat asar ini salah rukuknya jadi rukuk dua kali dan beliau itu juga mengklarifikasi bahwa itu salah jadi beliau mengaku salah salah karena lupa karena kecapean kelelahan melakukan aksi demo berdiri di atas mobil komando jadi tidak ada unsur disitu bahwa beliau mempermainkan sholat ya karena beliau lupa 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 gerakan sholat karena saya pikir teman-teman tidak hanya beliau banyak orang dan saya sendiri juga melakukan hal yang sama jadi ketika sholat ini lupa ini berapa rekaat saya melakukan sholat misalkan sholat maghrib sholat maghrib kan tiga rekaat ini kadang lupa ini tiga atau dua kemudian nambah lagi padahal mungkin ini sudah tiga menambah lagi empat dan yang saya alami itu juga mungkin dialami oleh kebanyakan orang baik lupa rekaatnya lupa bacaannya lupa gerakannya dan sebagainya namanya orang lupa mau diapakan dan ini sholat adalah hubungan kita dengan Allah jadi hubungan kita sama Allah jadi Allah yang menilai surat itu sah atau tidak karena di luar sana ada yang mengatakan ini mempermainkan sholat kemudian ini tidak paham terkait rukun sholat kemudian ada yang bilang ini melecehkan agama dan sebagainya padahal ini lupa namanya lupa gimana jadi itu teman-teman semenjak ketika Ustadz Fikri melakukan kesalahan kemudian muncul lagi terkait Ustadz-Ustadz yang radikal dan diantaranya adalah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felix Siau dan ini menjadi viral beritanya teman-teman nah kalau suatu saat pemerintahnya berganti bukan Pak Jokowi lagi pemerintahnya berganti kemudian orang-orang yang dirugikan ini menggugat melakukan gugatan hukum karena di stigma dicap radikal maka ini akan berproses dihukum karena orang melakukan stigma melakukan stempel itu harus ada bukti selama tidak ada bukti ini tidak bisa jadi apalagi kalau misalkan pemerintah mengeluarkan Ustadz-Ustadz yang radikal atas nama pemerintah ini saya pikir menjadi masalah berikutnya kalau pemerintahan ini sudah berganti kenapa? karena sistem di Indonesia mengenai sistem demokrasi setiap 5 tahun ada pemilu jadi kalau menurut undang-undang pemimpin nasional atau presiden itu bisa dipilih sampai 2 kali ya kalau sampai 2 kali kalau sekali pemerintahan berganti ini kan bisa berbalik teman-teman orang-orang yang menuduh radikal kalau tidak bisa dibuktikan ini bisa menjadi pencemaran nama baik merugikan orang yang distempel atau distigma tersebut jadi pertanyaan kita apakah yang disebut radikal itu orang yang sering mengkritik pemerintah atau seperti apa? kalau saya melihat Ustadz Abdul Somad beliau adalah cinta NKRI jelas mencintai NKRI setia pada panjah sila tetapi sesekali kalau kita melihat ada kritikan-kritikan dari Ustadz Abdul Somad ini mengkritik kepada penguasa dan saya pikir mengkritik penguasa adalah bagian atau ekspresi menyampaikan pendapat saran kritik pendapat disampaikan secara pribadi atau di muka umum ini adalah bagian dari kritik sosial apakah ini dianggap radikal? nah ini perlu kajian yang cukup serius karena menstigma orang kalau itu tidak benar ini adalah fitnah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh